Bacaan di Turgi Kamis, 12 September 2024, hari biasa, pekan biasa ke-23, perayaan fakultatif, nama Santa Prawan Maria yang tersuci. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus. Saudara-saudara, pengetahuan menjadikan orang sombong, tetapi kasih itu membangun. Orang yang menyangka diri mempunyai pengetahuan, sebenarnya belum mencapai pengetahuan yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang makan daging persembahan berhala, kita tahu bahwa tidak ada berhala di dunia ini. Dan tidak ada Allah lain selain Allah yang Esa. Sebab sungguhpun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar, ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapak asal segala sesuatu. Bagi Dialah kita hidup. Dan bagi kita, hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu diciptakan dengan perantaraannya. Dan kita hidup karena dia. Tetapi tidak semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Karena hati nurani mereka lemah, maka hati nuraninya ternoda. Dengan demikian, pengetahuan menyebabkan kebinasaan saudaramu yang masih lemah. Padahal Kristus juga wafat untuk dia. Maka engkau berdosa terhadap saudara-saudaramu. Karena engkau melukai suara hati mereka yang masih lemah. Dan dengan demikian, engkau sebenarnya berdosa terhadap Kristus sendiri. Oleh karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, untuk selama-lamanya aku takkan mau makan daging lagi. Jangan sampai aku menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apa aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku. Engkau lah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang kau buat. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku, dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jika kita saling menaruh cinta kasih, Allah tinggal dalam kita, Dan cinta kasih Allah dalam kita menjadi sempurna. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya. Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, Berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, Biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah meminta kembali Dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang perbuat kepada kalian. Demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang-orang yang mengasihi kalian. Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, Kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang Dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya. Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa Supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kalian kasihilah musuhmu Dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar. Dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati. Sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang. Maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang. Maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik akan dipadatkan. Yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.